Halo teman-teman, balik lagi di channel saya dan ini lanjutan video kemarin saya janjikan mau pesen baterai untuk warbank kemarin, nah ini udah datang barangnya ya, datang barangnya dan akan kita unboxing dulu, jadi sesuai dengan janji saya kemarin saya bakal update powerbank kemarin yang udah kita bongkar dan sekarang kita akan ganti baterainya, yuk kita buka dulu, tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk like subscribe ke channel saya supaya channelnya makin berkembang, yuk kita langsung unboxing si paketnya, oke sudah terbuka, nah ini isinya, set, nah, ha, ini dia baterainya, dia speknya sama ya, kita beri ukuran sama, spek yang sama, dan akan kita ukur kapasitasnya, ini dia, GS126011010.000 mAh, 3,7V, nah ini baru nih, mantap nih, masih terhas, oke, 1, 2, 3, oke baterai, dan akan kita ukur dulu voltasenya ya, dia kalau masih baru, dia berapa volt, kita ukur, ini batai pertama kita ukur dulu, ini positif, awas kamu, nah ini, 3,87, ternyata udah lumayan balance ya, ini mendingan kita charge dulu, supaya semuanya rata sampai full, baru kita charge lagi pakai alat itu, kita bakal charge ini sampai full, baru nanti kita akan cek kapasitasnya, kita charge dulu ya, sampai full ya, yuk kita skip videonya, oh iya nih, saya kasih tahu cara balancingnya, kita balancingnya, kayak gimana, jadi, dia pakai alat ini juga, buat nge-charge, dan dia pakai capitan buaya barang, dia lewat min plus, lewat sini, baru nih kita setting, dia setting charging, dengan maksimal dia cuma 5A ya, 5A, dan dia maksimal 4,25V, langsung kita start aja, nanti 3,8V, dia nge-charge, dan ini lagi masuk ya, oke kita tunggu sampai dia penuh, nanti kita coba uji load testing untuk baterai ini, oke teman-teman, ini udah penuh ya, udah 4 komod buah volt, sekarang akan kita coba di drain ya, cuma nanti kita pasang dulu, si BMS ini, jadi ini BMS ini kita pasang dulu ke sini, baru nanti kita drain ya, kita pengen tahu, kemarin ini kan, sekitar 4000 mAh ya, kalau salah bisa di cek dulu video yang kemarin berapa mAh, nah, sekarang kita cek yang ini, berapa kapasitas reel-nya, yuk kita rakit dulu BMS-nya, lalu kita tes langsung dulu untuk ini, mantap, ya teman-teman, udah beres ya, dipasang BMS-nya, nah ini yang bekasnya nih, itu dia, agak kusut, agak kisut ya, ini udah dipasang BMS, kita coba cek voltasinya, apakah udah, normal apa belum, nah pemasangan BMS juga jangan asal ya, jadi kalian harus lihat min plus-nya, ini harus bener-bener, nggak terbalik ya, karena kalau terbalik ya, bisa rusak BMS-nya nanti, oke kita cek, positif, negatif, ini ya, 12,8 volt, udah aman, sekarang tinggal kita, tes kapasitasnya, oke, kita tes, ini positif, lalu, ini negatifnya, apa ya kalau berantakan, biasa kalau turun service ya gini, masih amatiran, nah ini udah ke-detek ya, 12,73 volt, kita pindahin ke discharge, kita kasih 10 ampere lagi, kayak kemarin, dan, kota se-cut off-nya di 9,5 volt, ini 10 ampere, 9,5 volt, dia ada 12 volt, lalu kita start, nah ini dia sedang load bebannya ya, 7 ampere, coba kita cek nanti dia, sisanya berapa, karena kemarin kalau nggak salah dia 400 mAh ya, jadi kita lagi ngitung nih, ya, kita tunggu sampai dia cut off, berapa kapasitas, kita lanjut videonya, skip aja deh videonya, biar cepat, oke teman-teman, jadi, ini lagi di-charge ya, udah sampai 4,1 volt, nah ini masih di-charge ya, kita balik lagi ke sini, ini powerbank yang kemarin ya, nah ini kan ini sama, tapi agak kembung, dan sebelum kita lanjut, kita fokus dulu ke modulnya, karena kemarin ada pertanyaan, ini cukup nggak, atau pot nggak pakai sistem 24 volt, nah ini kita lihat dulu ya, di sini, kita lihat, dia IC-nya, pakai, silan, SD59D24B, nah ini, kebetulan kita udah cari, data sheet-nya untuk ini ya, kita masuk ke data sheet ya, nah ini dia data sheet-nya, sebentar, kita balikin dulu, nah ini SD59D28B, di sini, main feature-nya, operating voltage-nya bisa sampai, 40 volt, 3,3 volt sampai 40 volt, nah ini protokolnya juga bisa dibaca semua, atau kalian pause, jadi, kembali lagi ke kamera, jadi, ini, dia bisa, sampai, 40 volt, dan, sayangnya ini, si kapasiternya cuma 25 volt ya, jadi, mungkin mepet ya, kalau 24 ya, atau harus diganti dulu kapasitor, juga kurang ngerti, tapi, IC-nya sendiri ini, dia, sanggup sampai, 40 volt, gitu teman-teman ya, saya belum coba, tapi kemungkinan, bisa, tapi kapasitornya, di sini cuma 25 volt aja, jadi, kemungkinan ya, dia sistemnya, 12 volt, atau sampai, mungkin, 16 volt masih oke lah, 4 cell, gitu teman-teman, oke, kita lanjut lagi, nunggu dia penuh, oke, teman-teman, guys, di, tes, kapasiternya, 7400 mAh, ini sama ya, jadi, hampir 2 kali lipat ya, yang kemarin, cuma 4 ribuan, sekarang udah 7 ribu, kita cek dulu, voltase, tiap cell-nya, ini lumayan lah, jadi agak anget nih, suhunya, sebentar, hati kita cek ya, suhunya berapa, kita, kalau nggak salah, saya punya, termometer, yang pakai, ntar, saya cek dulu ya, ini dia, cek dulu, soldered, 112, dia kalau, normal dia, di 29 derajat, ini, 40 derajat, jadi, lumayan ya, agak panas ya, 39,8, 40, coba yang belakang, 38,41, sama ya, yang tengah, 41, lumayan ya, jadi dia agak panas, ini agak, agak anget, dan kita akan coba cek, tiap cell-nya, berapa volt, 3,6, 3,689, 3,685, 3,692, oke, cukup, ini ya, cukup, balance juga, total 11,06, ini cukup balance, udah deh, kita coba pasang langsung ke, powerbank ya, bagaimana performa, si baterai ini, nanti kita coba, drain lagi, pakai, nge-charge laptop, mungkin ya, jadi nanti, setelah dipasang, kita coba, charge laptop, mulai dari, habis, sampai penuh laptopnya, kuat gak dia, sampai, menuhi, satu laptop kita, yuk, kita pasang dulu, pasang ke model, pasang ke sana, lalu kita tes, mantap, yuk, lanjut, warbanknya jadi, ini kenapa saya isolasi, soalnya, udah gak begitu, ngunci ya, si, kunciannya, jadi saya isolasi aja, gak apa-apa deh, mungkin dia bisa raput lagi, dia udah nyala, nah, coba kita charge, pakai, charger yang, 65 watt, ini kita, charge ya, dia pakai type C, dia, chargeannya, power free, 20 volt, hampirnya berapa nih, ini flicker, dari, kamera ya, bukan, layarnya, kalau layarnya, kalau udah liat sama mata sih, ya, normal-normal aja, tapi karena, di kamera jadi gini, nih, 48 volt, 3,2, eh, sorry, 48%, 19,5 volt, 3,2 ampere, 3,3, jadi dia, bisa, tinggal dikali aja, 19,5, dikali, 3,3, dia 64,35 watt lah, 64 watt, kurang lebih, 65 watt, oke, kita tunggu sampai penuh, nanti kita akan cek, buat nge, nge, charge ini, ini saya ngetung, pakai ini, 15,4,3, pakai kalkulator, ya, yuk, kita tunggu sampai penuh, lalu kita, tes buat, diterin sampai habis, oke, teman-teman, ini udah, 99%, ya, tungguinnya lama, udah kita cabut aja, terus, kita sekarang, akan, nge-charge laptop ini, apakah bisa sampai penuh, apa enggak, jadi, laptop itu, bisa pakai power bank, yang penting, dia ada support, power delivery-nya ya, jadi, dia biasanya, di sini, ada tandanya, kalau gak kelihatan, biasanya dia ada tanda, seperti petir, di SBC-nya, berarti dia bisa nge-charge, nah ini, kita coba nyalakan, gak bisa ya, dia tinggal, ya, saya coba nyalakan, tapi, gak bisa, jadi udah habis, yuk, kita coba, charging, dia langsung, nge-charge nih, 20V, 28A, kita nyalakan, agak lama, nyalanya, tapi ini keyboard, udah nyalanya, nah ini dia, Lenovo, oke, fingerprint, langsung masuk, jadi, ini udah masuk ya, semuanya, udah bisa, coba, kita, setting, supaya, dia bisa, menge-charge, sampai full power, ini, selainnya dikasih, power threshold, nah ini, kita kasih rapid charge, dia langsung, biasanya nambah, itu, 3A, dia nambah dikit-dikit, oke, kita coba, sampai berapa persen, dia bisa, menge-charge nya, kondisi baterai, di, 4A, oke, kita tunggu, sampai berapa, dan nanti, akan kita cek suhunya, ini sekarang suhunya, dia, di, 34 derajat, bagian belakangnya, 33 derajat, oke, coba, kita akan, tes, apakah dia bisa, bikin penuh ini, laptop nya, baterai nya, kita dapat, 30 watt masuk, oke, lanjut, oke teman-teman, ini update nya ya, kondisi baterai, 38 persen, dia masih stabil, di, 2,9 ampere, dan baterai, sudah terisi, ini sekarang, 78 persen ya, kita buka aja, biar kelihatan, ini, 78 persen, jadi, sudah lumayan ya, dan kita coba, cek suhunya, 37 derajat ya, dia gak begitu panas, ini bagian modul, sampai 50 ya, karena modul nya, memang dia panas, tapi kalau baterai nya ini, dia, 38, 37 derajat, coba yang di, baliknya, sama ya, 38, 39, coba bagian atas ini, panas ya, karena dia, bagian modul-modul nya, terutama sini, ini bagian, port charging, panas juga ya, oh iya, port charging dia panas, sampai 40 derajat, ya dia agak panas, jadi, sementara ini sih, masih, oke, jadi dia, sampai 37 persen, masih, masih, coba kita cek, bisa sampai penuh gak, 79 persen, ya, kita habisin, sampai habis total, nanti kita update lagi, oke, biasanya sih, kalau yang sebelumnya, dia di 37, bahkan di 40 aja, kalau ngecas laptop, udah tiwas, ini yang 37, masih bisa mengecas, oke, kita, habiskan, sampai, tiwas, lanjut, akhirnya, habis juga, ini baru habisnya, baru banget tadi, ini terisi, 90 persen, dan dia habis, suhunya, berapa ya, 44 derajat, oh lumayan, panas juga nih, 44 derajat, belakangnya berapa, 46 derajat, 42, 48, ini lumayan, lumayan panas, dan ini, udah habis, baterainya, dan tadi, ketika diperhatiin, gak sempat ini sih, gak sempat ke video ya, dia di 21 persen, apa 18 persen, dia langsung tiba-tiba, 0, jadi lumayan lah, masih, inilah, masih apa, masih bisa, ditoleransi lah, kalau segitu, karena, kalau dia pakai, fast charging, oh, dia kerja keras banget, karena kalau kita hitung, dia tadi kan, 20 volt, dikali, 3,2 ampere, dia 64 watt ya, jadinya 64 watt, nah ini kalau, kita konversi ke 12 volt, itu dibagi 12 volt, atau, misalkan dia udah mau habis nih, baterainya, tinggal 11, volt misalkan ya, setidaknya, baterainya harus mengeluarkan, 5,8 ampere, itu pun di luar, loss dari modul, misalkan kita, lossnya itu, 15 persen aja, tambah 15 persen, 5,8 dikali, 15 persen, 15 persen, nah ini, 0,87 ampere, ditambah, 5,81, nah setidaknya, dia harus, supply, 6,68 ampere, baterainya, jadi, baterainya ini, yang tadi, yang tadi, kita lihat, yang kita ganti, dia harus, men-supply daya, 6,68 ampere, makanya dia agak panas, baterainya, wajar sih, jadi dia hilang, jadi panas, hilang jadi, di modulnya, akhirnya, tiba-tiba dia drop, jadi gitu aja teman-teman ya, udah lumayan, oke, ini baterainya, sekarang, kita tinggal, bisa bawa-bawa lagi, ke, mana-mana, nah ini tinggal tunggu dingin, baru kita charge, karena kalau baterainya gini, lagi panas, kita charge, dia, kasihan, nanti cepat drop lagi, oke, kita jumpa teman-teman, videonya, terima kasih, udah menonton, channel saya, Bambang Suti, terima kasih telah nonton, terima kasih telah nonton, jangan lupa like, subscribe ke channel saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga sehat selalu ya, amin, terima kasih telah menonton,